Buda dan cantik, eh ternyata pengedar narkoba. Ini dia sosoknya, namanya Ayu dan Elvira. Mereka terbukti membawa 130 gram sabu dari Jakarta. Para tersangka ini berencana mengedarkan sabu di wilayah Solo. Sebelum aksinya berjalan, keduanya bisa ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Tengah di kosan Ayu di Jalan Kahuripan, Kota Surakarta Jumat Pagi. Ada dua kurir, semuanya wanita, di jaringan Surakarta. Selama ini keduanya dikendalikan oleh Sutrisno alias Babe, narapidana di Lapas, Gedung Pane, Semarang. Babe dan Sutrisno sudah digeledah dan temukan tiga telepon genggam. Rupanya sudah tiga kali Babe terjerat kasus narkoba dengan hukuman 31 tahun penjara. Petugas masih mengembangkan kasus ini. Kini petugas masih menyelidiki kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini. Sutrisno pun kini dikenakan pasal tambahan dengan ancaman hukuman mati. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.